Ini adalah Sekretariat Pormi Banjarmasin yang berada di jalan Sastrowijayan Banuanyar Banjarmasin. Musket dan musraker untuk Pormi Banjarmasin. Insya Allah kami dari Pormi akan segera melaksanakan kegiatan pertahunan kami yaitu rakar, rapat kerja. Gimana rapat kerja nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 12 September. Karena kondisi Banjarmasin dan Kementerian Selatan akan berkada. Jadi kami segera melaksanakan juga muskot untuk mengejar supaya apa yang sudah diberikan lampu hijau oleh Provinsi dalam melakukan pemilihan ketua baru di periode 2020-2025 nanti. Rencananya adalah di hari yang sama tapi beda jam karena di tempat yang sama juga kami akan melaksanakan muskot pemilihan ketua Kormi nantinya. Bukan Kormi lagi, Insya Allah 2021 Kormi sudah menjadi Kormi. Jadi rencana ini akan dilaksanakan secepatnya karena ada beberapa yang nanti akan kami sampaikan juga kepada calon-calon ketua yang akan mencaburkan. Insya Allah Anda akan mengumumkan siapa saja calon-calon yang ada. Yang jelas mutlak nanti adalah pemilih ditentukan oleh cabur-cabur. Jadi separoh dari calon ketua yang terpilih itu sudah memenuhi persyaratan dari 50% suara. Maksudnya berapa jumlah total pemilih atau pemilik suara? Pemilik suara 30 dari 30 cabur. Bu katanya sekretaris Kormi Pian ya dikendaki maju juga Bu. Gimana responnya Bu? Alhamdulillah kalau saya secara pribadi kalau memang rekan-rekan kita, teman-teman kita dari cabur berharapnya nanti melanjutkan kepemimpinan ini juga adalah dipercayakan kepada saya. Saya akan bisa melaksanakan dengan baik karena juga kebetulan Ibu Ketua Kormi sekarang Ibu Hajatitin beliau juga berharap yang nantinya melanjutkan Kormi adalah saya sebagai sepertaris karena beliau sudah mau istirahat dulu. Sementara calon figur yang lain kami serahkan kepada cabur-cabur siapa yang ingin maju kami persilakan. Namun untuk sementara waktu ini dari beberapa cabur yang mengusung saya untuk maju ke pemilihan ikutnya, saya terima dengan baik. Saya terima karena memang harapan teman-teman ke depannya agar Kormi bisa lebih baik lagi di periode akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!